Oke guys, ketemu lagi bersama Aspur Rahman guys Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya guys Jangan lupa di subscribe dan di like channel Aspur Rahman guys Dan di share, di komen Jangan lupa loncengnya Agar kalian tahu tentang video-video berikutnya Yaitu tentang video yang bermanfaat bagi kalian Dan kita semuanya guys, oke guys Kali ini kita akan mereview ataupun akan menunjukkan hasil Dari cara penanaman singkong dengan sistem iris pada bagian tunas guys Ini yang sudah tumbuh akarnya guys Ini guys Disini akarnya tumbuh pada bagian yang kita iris kulitnya di bagian tunas guys Di bagian tunas kita buang kulitnya Maka akan tumbuh akarnya guys Oke guys, mau tahu seperti apa caranya? Saksikan videonya Jangan dilewati guys Dan kita keringkan dulu getahnya Maka kita rendam Sekitar kira-kira 2-3 jam guys Batang ini Ini sudah kita kasih Irisan bawang merah guys Dan juga Pupuk NPK 1616 Ingat batang yang kita iris Harus terendam Sekali ini kita akan menunjukkan hasil dari pengelupasan kulit singkong pada bagian Ataupun Di bagian Dunas Kayak seperti ini guys Disininya guys Yang kita kulpasin Oke guys Kita Angkat Inilah guys Akarnya tumbuh Di bagian yang kita Kelupasin kulitnya Ini Ini yang tumbuh tunas Akarnya di bagian yang kita kelupas kulitnya guys Ini Satu Dua Tiga Empat Sini Ya empat Jadi Empat tingkatan ini guys Empat apa Bagian bawahnya Tidak Tumbuh guys Ini guys Ini guys Ini guys Contohnya Yang akarnya tumbuh di bagian Kulit Yang kita kelupasin Di bagian tunas seperti Disini Disini kita potong Kita buang Nanti Akarnya akan tumbuh Seperti ini Seperti ini guys Ini juga guys Ini kita coba Kemarin Kita tanam Di dalam Botol plastik Guys Kita pengen Menghubungkan Atau menunjukkan Dengan sistem Iris Bagian tunas guys Ataupun Dengan pembuang Pembuangan kulit Di bagian tunas guys Oke guys Jangan lupa Di subscribe Di like Dan di komen Di share guys Tekan loncengnya Yaitu Channel Aspur Rahman Sekian dulu Terima kasih Sampai jumpa